Feral Bramasta dikebarkan lakukan kekerasan pada seorang wartawan namun diketahui sebabnya apa yang membuat file Feral Bramasta tak bisa menahan rasa emosinya itu sehingga dia aduh dengan wartawan benarkah berita yang beredar itu berikut ini fakta terkait isu tersebut Feral Bramasta sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap seorang wartawan warganet kembali dihebohkan dengan beredarnya video pendek yang menayangkan penetapan tersangka atas artis Feral Bramasta oleh polisi seperti dikuti Banyuwangi Network dari akun TikTok yang kini viral Feral Bramasta nampak mengenakan pakaian berwarna orange khas tahanan berdiri dengan tangan dipotong dari didampingi seorang polisi di sebelahnya sedangkan seorang polisi lainnya berdiri di samping kiri dengan posisi istirahat mengikuti Converse dengan seksama potongan video penahanan Feral tersebut viral dan sudah ditonton lebih dari 11,4 juta kali lantas video pendek tersebut dihujani lebih dari 12 ribu komentar setelah tim Banyuwangi Network melakukan penelusuran fakta video pendek tersebut merupakan potongan video viral dari Feral Bramasta ketika sedang melakukan syuting di penjara 20 hari karena melakukan kekerasan terhadap wartawan salah satu media adalah berita bohong atau hoax saja warga tiktokers yang telah mengetahui kebenaran dari isu tersebut turut berkomentar banyak dari warganet yang sebelumnya juga kaget atas kabar penanan sang aktor mantan kekasih dari Natasha Wilona tersebut sedangkan untuk nama sinetron yang tengah ia perankan sebagai tahanan 20 hari tersebut belum diketahui pasti itulah beberapa fakta terkait cover pada Feral Bramasta yang dipenjara selama 20 hari Feral Bramasta masuk penjara karena lakukan kekerasan didengah kasus KDRT Ferry Irawan pada Vena Melinda muncul kabar Feral Bramasta diciploskan penjara karena melakukan kekerasan pada wartawan isu ini dikabarkan oleh video dengan judul ribut dengan wartawan hari ini Feral Diciploskan video tersebut menampilkan foto dari Feral Bramasta mengenakan baju oran khas tahanan dan didampingi oleh tiga polisi seolah sedang konferensi pers narator dalam video mengatakan foto tersebut membuat orang beranggapan bahwa Feral Bramasta melakukan tindak kriminal yang meniciploskannya ke penjara isu Feral Bramasta di penjara 20 hari itu karena melakukan kekerasan pada wartawan suatu media kata narator dalam video tersebut faktanya foto dari Feral Bramasta mengenakan baju tahanan itu diambil ketika proses syuting sinetron bahkan foto tersebut sudah berkali-kali viral seolah Feral Bramasta sedang terseret suatu kasus video itu juga hanya menampilkan foto Feral Bramasta dan Vena Melinda ketika mengurus masalah KDRT didampingi oleh Hotman Paris jadi kesimpulannya karena itu kabar Feral Bramasta ditahan di penjara karena melakukan kekerasan adalah berita bohong atau moat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton